episode kali ini kami akan membuat kuliner kuliner tradisional Dayak mansoh keli bahan-bahannya adalah ikan lele dilengkapi dengan berbagai rempah ada bawang bombay dan bahkan rempah-rempah lainnya terus eh yang harus ada itu adalah bambu nanti kita lihat bambu untuk membuat pansuh ikan keli bahan utama yang mesti ada itu adalah bambu seperti ini bambunya diusahakan yang segar karena ada pengaruh dari bah apa namanya kulit bambu bagian dalam itu terhadap rasa yang akan tercipta pada pansuh ikan keli ini nanti kita akan lihat proses adalah memasukkan ikan keli yang sudah dilumuri rempah ini ke dalam bambu sebelumnya siapkan dulu tutup untuk bambu tersebut dibuat seperti ini ya berasal dari daun bepak daun apa eh daun pisang dibuat seperti ini digulung-gulung ini ikan lele nya ini pastikan dulu bersih terbang bambu bambu ini masukkan pilih lele yang berukuran besar dan besar masukkan ke dalam bisa disurut dekat-dekat wih saking besar nya ternyata enggak enggak begitu banyak isinya berbambu ini ini lagi berbambu ini Ini cukup Ini cukup ya Pak Kita kasih rempah-rempah dulu Supaya rempah-rempahnya nanti masuk Kita kasih rempah-rempah Itu dia Ajar panah tu Masih lampang lagi dulu Lepas lagi Biar 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 Ini aja udah sangat enak Biar Selanjutnya setelah Ikan keli ini berada dalam bambu ini Dan sudah ditutup dengan cukup baik Kita bawa ke perapian Mari Terima kasih. Nah ini panso ikan keli sudah masak, sudah diangkat di tempat ini dan sekarang saya akan memindahkannya ke satu tempat untuk dinikmati. Mari. Bukanya. Baunya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini adalah pansuk ikan keli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.